Intro 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 nah ini lagi kasus teman-teman ya ini kasusnya sebenarnya mengatasi radiatornya ini oblak jadi ini aslinya ini ini kan memang sengaja oblak ini teman-teman ya jauh oblak tapi ada space nya sedikit dimasukin langsung set gitu karena ada hasilnya ini nah ini kemarin ceritanya ini oblak banget kemudian disok karena sini ada retakan sedikit ceritanya cerita pemiliknya nah tapi begitu disok ini resikonya malah baca seperti ini ya karena awalnya dari retak retak sedikit padahal ini kolteran baru nah ini bisa dilihat ini kolteran baru tapi begitu dipasang langsung pecah ini ya jadi kalau teman-teman mengalami jalur radiator yang pecah ini ini kalau saya sarankan ya mendingan langsung dilas saja dilas ulang nanti dibikin jalurnya ulang kemudian dimasukin pipanya ini ini kalau menurut saya ya kalau model disok kita tertak disok ya resikonya kalau dipasang di mesinnya itu resikonya kan pasti ya pecah gini kan teman-teman ya itu resikonya ya contohnya ini buktinya nah nanti ini saya akan berikan tutorialnya untuk mengatasi jalur radiator yang pecah seperti ini nanti mau pakai yang aslinya ini dan dijamin pasti sembuh nah untuk langkah pertamanya dicor dulu dicor dulu ya selamat menikmati 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 ini jangan sampai serot teman-teman ya memang agak lunggar seperti ini karena nanti ini ada hasilnya nah nanti ada hasilnya seperti ini karena kalau dibikin agak serot nanti resultnya pecah memang gila kalau tidak seperti ini nah seperti ini ya untuk terbalannya jadi lebih kuat selamat menikmati selamat menikmati